Halo Sobat Bawar Bocor, kembali lagi kita akan membahas tentang Persija Jakarta Ya, Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Dewa United setelah tumbang dengan skor 2-0 Tentunya ini adalah hasil yang tidak diinginkan oleh pelatih Persija itu Thomas Doll Karena kalau melihat permainan timnya, Persija Jakarta cukup mendominasi, cukup memberikan tekanan kepada Dewa United Namun gol itu tidak kunjung datang, justru di menit-menit akhir dimana Persija tengah mencari gol penyeimbang Tiba-tiba Dewa United mencetak gol kembali dan BAM! Itu adalah killing the game Dan tentunya itu sangat menyakitkan jika suatu tim berupaya untuk mendapatkan gol penyeimbang Tiba-tiba serangan balik yang diterapkan oleh tim lawan membuahkan hasil Dan ya, inilah yang harus diterima oleh Thomas Doll Yaitu kekalahan 2-0 dari Dewa United Tapi tetap semangat Persija Saya melihat Persija terus ada perbaikan, terus ada peningkatan dalam hal taktik dan permainan Dan itu sangat positif Cuma, hasil akhir memang belum mengikuti Tapi sekali lagi, saya sangat percaya bahwa Persija akan menuai hasilnya nanti Jika Thomas Doll tetap diberi kepercayaan bersama manajemen Persija Jakarta Yakin saya, karena ini sudah kelihatan permainan dari Persija Dari segi taktik dan permainan benar-benar banyak perubahan Benar-benar menghibur untuk ditonton Namun hasil akhir memang belum seperti yang diinginkan Ya, inilah hasil-hasil akhir Persija Jakarta Setelah menang dari PSS Lema Persija Jakarta tidak pernah kembali mendapatkan hasil yang diinginkan Ketika menjamu Borneo FC, Persija Jakarta juga harus bermain imbang Dan hanya mampu mendapatkan poin 1 Ketika bertanda ke kandang Madura United, Persija Jakarta harus mengukui keunggulan dari Madura United dengan skor 2-0 Begitupun ketika Persija Jakarta menjamu Arema FC, Persija Jakarta belum juga mendapatkan hasil yang maksimal yaitu 2 sama teman-teman Dan pertandingan terakhir yang kemarin terjadi antara Dewa United versus Persija Jakarta Berakhir dengan skor 2-0 Gimana menurut kalian tentang ketidakberuntungan Persija Jakarta untuk mendapatkan poin maksimal di 4 pertandingan ini Dan tentunya kita berharap Persija terus melakukan pekerjaannya dengan baik Meningkatkan kemampuannya Dan pastinya mendapatkan 3 poin dulu setelah 4 pertandingan ini Tidak bisa mendapatkan poin maksimal teman-teman Itu aja sih Secara keseluruhan saya melihat Persija sudah banyak peningkatan Tinggal hasil akhir teman-teman Itu saja sih menurut saya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian Oke sampai disini dulu Stay healthy Bye 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 Terima kasih.